Seorang anak berusia 10 tahun di Tasik Malaya Jawa Barat dianiaya, ayah kandungnya sendiri hingga terluka. Ibu tirinya melaporkan penganiayaan bocah tersebut kepada polisi. Bila video amatir ketika seorang anak perempuan berusia 10 tahun warga indih yang Tasik Malaya Jawa Barat diduga dianiaya ayah kandungnya DS. Video yang direkam oleh ibu tirinya ini dibawa untuk menjadi bukti ketika melaporkan kasus penganiayaan ke polisi. Ibu tiri dan korban yang melapor ke pol Restasik Malaya Kota memperlihatkan luka-luka lebam di tangan dan kaki korban akibat penganiayaan. Yang diduga ada kekerasan terhadap korban, yaitu anak kecil, yang diduga dilakukan oleh bapak kandungnya sendiri. Selanjutnya kami masih menunggu hasil visum, kemudian sudah diminta kami visum, kemudian kami akan meriksa buka pasir. Polisi hingga kini masih mendalami kasus ini, sementara korban selain luka fisik juga trauma karena penganiayaan tersebut. Dari Tasik Malaya Jawa Barat, Asep Juharyono, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!